nah ini masakanku sudah jadi ceker mau pedas ini cocok buat anak-anak juga ya tapi ini permintaan buat majikanku katanya masakin ceker tapi jangan pedas ya nah tuh ini hasilnya ini cocok buat anak-anak juga nah pokoknya orang Taiwan kan ada yang suka pedas ada yang enggak nah ini dah ini penampakannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar-benar teman-teman hari ini aku mau masak ceker tapi enggak pakai cabai ya nah ini bahan-bahannya ini benar-benar bagus buat anak-anak ya enggak pakai cabai ini si bosku mau enggak boleh pakai cabai katanya ya nah ini bahan-bahannya simple ada kemiri, bawang putih, bawang merah jahe, garam kunyit, daun jeruk, salam, tomat sama masako sama kecap simple kan nah ini kecapnya kecap manis ya ini cekernya udah aku rebus tadi nah sekarang mau kita halusin dulu bumbunya kita halusin bumbunya bawang putih bawang merahnya udah ada lagi ini cuma satu ini cocok buat anak-anak biar tidak pedas ya kalau aku mah suka pedas tapi ini rekuisan si bos kalau aku makan nanti aku kasih cabai ini masak permintaan si bos ceker bumbu indok tapi katanya jangan pakai cabai yaudah lah begini kasih tomat tomatnya disini aja udah begini simple sekarang kita mau tumis masukin bumbunya si minyak si minyak si minyak di cucuknya ini kalau di Indo cocok buat anak-anak ya jangan lalu daun salam sama daun jeruk masuknya masu-kili 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 Ketchup, maksudnya. luas aku kurang kebes ya ini buat si bos tidak kebes banyak banget yang mau tahu resepnya yukukun tidak sampai habis dan jangan lupa di like kamu kurang kebesaran selamat menikmati teman-teman, ini roti msan roti msi bosku mau nasak ceker sudah pakai cabai cocok ini buat anak-anak juga ya bumbu cekat mau cabai ini masakanku sudah jadi ceker mau pedas ini cocok buat anak-anak juga ya tapi ini permintaan buat majikanku katanya masakin ceker tapi jangan pedas ya nah tuh ini hasilnya ini cocok buat anak-anak juga pokoknya orang Thailand kan ada yang suka pedas, ada yang enggak nah ini dah itu